Baik kemudian pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Buya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Buya saya mau bertanya mengenai jual beli emas secara online Penjual online menawarkan barang yang bukan miliknya kepada pembeli Kalau ada yang membeli maka penjual itu baru membeli emas tersebut di toko Dengan mengambil keuntungan Sedangkan sepaham pemahaman saya orang awam Jual beli emas haruslah ada barang dan ada uang Akan tetapi bagaimana dengan fenomena jual beli emas secara online yang sedang menjadi tren sekarang Mohon arahannya Buya agar kami tidak tersesat Pemahaman Anda sebagai seorang awam yang benar Tidak perlulah kita harus mengolah-olah uang tidak sama dengan emas Sudah hampir disepakat oleh para ulama Bahasanya emas uang adalah sama-sama dimasukkan hukumnya hukum naqdain Kalau sudah naqdain emas perak dan termasuk di dalamnya adalah uang Kalau orang transaksi emas dan perak atau uang dengan emas Maka disitu harus ada namanya serah terima Serah terima Harus ada khulul sama taqobud Jadi dalam transaksinya harus diucapkan kalimat kontan Kemudian dan juga harus diserah terimakan langsung Khulul sama taqobud Kalau khulul itu dalam transaksinya Jadi aku beli emas kontan Dan harus diserah terimakan juga saat itu Kalau tidak akan masuk wilayah riba Dan ingat riba tidak harus selalu dirukikan Ada ribanya riba tempo Ada ribanya riba fadl Ada ribanya riba yad Ribanya yad itu adalah di saat Saya membeli emas Saya bawa dulu emasnya Bayarnya nanti Karena tidak yad dan biadin Saya tidak menyerahkan uang Dan emas saya ambil uangnya nanti Biarpun tidak dirukikan itu Tidak dirukikan contohnya apa Ada bos kaya raya Masuk ke toko emas anda Lalu dia tertarik Wah ini kalungnya bagus buat anak saya Aduh kebetulan saya tidak duit Tidak apa bos Nanti gampang duitnya Transaksi Duitnya nanti Tidak sah Masuk riba Ribanya ribayat Ribayat Kemudian ada lagi namanya Nasiah Ribanya adalah Karena apa Di dalam transaksinya itu Tidak dibuat kontan Nanti bayarnya Aku beli sekarang Bayar nanti tidak boleh Maka jual beli emas Maka termasuk kredit emas Tidak diperkenankan Karena apa Sebagian daripada pembayarannya adalah Ditunda Kalaupun ada orang berusaha Untuk menghalalkan urusan anda Urusan dia Kita hanya bicara dengan Dalam dalam fiqih Di dalam matahab imam Empat matahab selesai Kalau ada yang ingin Keluar dari matahab ini Adalah silahkan Urusan masing-masing Kita dengan Allah Maka kami sampaikan semacam ini Baik kemudian Cuman ada cara Kalau ada orang Seperti itu Tadi online Bisa acara begini Jadi belum terjadi Transaksi Anda sekedar janji saja Misalnya Anda ingin jualan emas Tapi Anda punya barang Tapi Anda bisa cari pembeli Ya kan Anda bisa cari pembeli Kalau sudah Anda mendapatkan pembeli Yang bakal membeli kepada Anda Dengan harga lebih Anda mencari emas Kan begitu Jadi yang sana Janji membeli Anda beli emas Setelah Anda beli emas Baru Anda jual ke mereka Anda jual kepada orang Jadi jangan sampai terjadi transaksi Yang uangnya tidak dibayarkan kontan Dan juga tidak diserah Terimakan secara kontan Dan juga dalam transaksinya Tidak kontan Itu tidak diperkenankan Masuk riba Anda awam Tapi awamnya benar Anda itu Kemudian Dah lah hal Termasuk kredit emas Dan sebagainya Kami heran juga Kenapa kredit emas Kok dipaksakan Seperti mendesak Kalau orang tidak kredit emas Bisa mati atau bagaimana Kok memaksakan diri Harus pakai kredit emas Saya mendukung Bank syariah Akan tapi Di saat bank syariah Tiba-tiba malah mengirim Selebaran kepada kami Tentang kredit emas Saya heran Jangan Kami akan dukung Bank syariah Tapi tolong hal-hal semacam ini Jangan dilakukan Saya mendukung bank syariah Itu mendukung Saya mendukung sekali Dan kita pun selalu Dengan bank syariah Tapi ada beberapa transaksi Semacam ini Tolonglah dievaluasi Jangan Tidak mendesak Apa yang mendesak Orang kredit emas Mati tidak kredit emas Kenapa paksain orang Harus kredit emas Sampai kita harus Merubah fatwa-fatwa itu Nah ini Jadi Kalau memang Tidak terjadi Transaksi kontan Kemudian seterah terimanya Tidak sama-sama langsung Maka betul Yang Anda kata Masuk ilayah riba Terserah Asalkan Bentuk Pokoknya transaksi Namanya apa saja Sudah Selesai Masuk ilayah riba Dan Anda harus jauh-jauh Dari cara yang semacam itu Jual beli yang lainnya saja Jangan cari Haram Murka Allah kan mengerikan Masih ada Kok Orang kaya Tidak harus jualan emas Ada jual Jual daun saja Kaya juga ada Kok Kenapa kita harus mencari Yang haram Kita mencari Yang Allah Tidak ridho Hijrah Bumi Allah Luas Yang mengayakan adalah Allah Bukan pekerjaan Anda Dan bukan bisnis Anda Allah menjadikan kaya Itu saja Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton